Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kepada para teman-teman saudara dan kepada mahasiswa KPI 1 mahasiswa harus selamat datang dan selamat bergabung Kita belajar bersama Dalam hal ini Kami, saya Bertemu dengan Anda semua Dalam mata kuliah PAI Pendidikan Agama Islam Sebelumnya Berkata saya Dan diamati sebagai Kaprodri KPI Dan Saya Berkaitan Contak saya Nanti Anda bisa lihat Whatsappnya 085 Sepertinya nanti Nanti lanjut berkelan Nanti Teman-teman mahasiswa Yang baru Semester 1 Pekat program Umur kasih Dan penyiaran Islam Kita Ini akan membahas Tentang beberapa 60 Pengantar Dan juga kontrak belajar Berkaitan dengan Mata kuliah PAI Mata kuliah Ini Perbuatan SKS Juga SKS SKS Mata kuliah PAI Ini Memiliki deskripsi Tujuan Mata kuliah Deskripsinya Mata kuliah Ini nanti Nanti Membahas tentang Ajaran agama Islam Yang dibahas Berdasarkan Soalan Islam Hal tersebut Dilakukan Untuk membangun Generasi Islam Yang Beriman Dan bertakwa Memilih Keberabadian Yang Berakhlak Mulia Sehingga Kita Nanti Ketika Terjun Dari generasi Kalau tidak Kita sudah Ketakwaan Yang cukup Tangguh Keimanan Yang Kepribadian Yang penuh Deman Akhlak Akhlak Yang Mulia Sebagaimana Yang Diajarkan Dari generasi Dan berdikasi Tinggi Terhadap Kemajuan Umat Dan bangsa Karena Kita Akan menjadi Generasi penerus Yang mana Maju Dan Ngunturna Negara Ini Agama Ini Adalah Berdasarkan Kita Dan Berada Di Bunda Kita Dengan Demikian Maka Materi Pendidikan Agama Islam Diharapkan Dapat Mampu Mencetak Generasi Islam Di Indonesia Yang menjadi Ilmuwan Islam Yang Berjiwa Rasionalism Dan Tidak Terlalu Ekstrim Adapun Nanti Capeian Dari Pembelajaran Mata Ula Ini Adalah Kita Halimah Sisa Mampu Menjelaskan Konsep Taufi Dan Rukum Iman Dalam Islam Kemudian Mampu Menjelaskan Tentang Anak Mampu Menjelaskan Dan Menganalisa Manusia Dalam Perspektif Islam Mampu Menjelaskan Agama Islam Mampu Menjelaskan Sumber-sumber Ajaran Agama Islam Mampu Menjelaskan Hukum Islam Mampu Menjelaskan Manusia Dalam Perspektif Islam Mampu Menjelaskan Islam Dan Tasawwuk Mampu Menjelaskan Dan Menganalisa Hubungan Agama Islam Dengan Masyarakat Dengan Budaya Ekonomi Dan Sehingga Kita Mampu Memahami Itu Semua Insya Allah Kita Nanti Akan Bisa Hidup Dengan Baik Dunia Dan Di Masyarakat Ada Buku Buku Yang Bisa Kita Pelajari Nanti Filsafat Islam Haruna Sutian Filsafat Ahlam Aindo Ibnu Maskawel Bulohul Marong Dan Lain Sebagainya Nanti Insya Allah Berkaitan Buku Buku Togak Pemil Melanjut Juga Kami Akan Tulis Dan Kami Upload Di Sistem Akademik Sehingga Masing-masing Anda Bisa Login Ke sana Dan Ketika Login Sudah Kami Upload Nanti Anda Akan Mendapatkan Pemberitahuan Dari Telegram Seotomatis Ada pun Media Pembelajaran Kita Menggunakan Pelanggan Lungan Dan Nanti Bisa Menggunakan Youtube Ada pun Pembagian Dalam Perkulian Ini Dalam Pertemuan Pertama Ini Nanti Pencapaian Nya Adalah Kita Semua Mampu Menjelaskan Tentang Iman Dan Taqwa Pada Allah Ada pun Bahan Kajian Yang Adalah Pengertian Tentang Keimanan Dan Implikasi Tauhid Dalam Islam Serta Ketakwaan Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Ada pun Bentuk Metodenya Bentuk Kuliah Metode Diskusi Secara Online Pengalaman Belajaran Menyusun Ringkasan Tentang Keimanan Dan Implikasi Tauhid Dalam Islam Serta Ketakwaan Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Ketakwaan Tentu Ketakwaan Tentu Non-tes Indikator Daripada Mata Kuliah Ini adalah Ketepatan Menjelaskan Tentang Iman Kepada Allah Ketepatan Menjelaskan Keimanan Dan Implikasinya Dalam Tauhid Ketepatan Menjelaskan Takwa Kepada Allah Dan Ketepatan Menjelaskan Implikasi Takwa Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Dalam Pertemuan Yang Pertama Nanti Jika Pertemuan Ini Kita Anggap Sebagai Pemanasan Tapi Jika Pertemuan Kita Ini Yang Menjelaskan Kontra Belajar Kita Dan Juga Topik-topik Pertemuan Pertama Pertama Maka Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Sebagai Topik Pertemuan Kedua Ada Pertemuan Selanjutnya Adalah Indikatornya Kita Mampu Menjelaskan Tentang Manusia Dalam Perspektif Islam Bahkan Kajian Materinya Adalah Penjelasan Tentang Hakikat Dan Martabat Manusia Dalam Islam Serta Kelebihan Manusia Dibanding Makhluk Yang Lain Dalam Kacamata Islam Kemudian Kita Analisa Kewajiban Muslim Terhadap Agama Dan Terhadap Negara Ini Kaitanya Dengan Hakikat Matabat Ada Ada Pengalaman Belajar Mahasiswa Adalah Makalah Yang Berkaitan Dengan Hakikat Atau Kaitannya Dengan Bahan Kacang Indikator Daripada Matahulia Yang Pertemuan Kedua Ini Atau Ketiga Nanti Adalah Ketepatan Menjelaskan Tentang Hakikat Dan Mertabat Manusia Dalam Islam Kemudian Ketepatan Menjelaskan Tentang Kelebihan Manusia Dari Makhluk Yang Lain Tetapi Ini Berdasarkan Bermada Ajaran Agama Islam Ajaran Ajaran Agama Islam Selanjutnya Ketepatan Menjelaskan Fungsi Dan Tanggungjawab Manusia Dalam Islam Tiga Ketepatan Menganalisa Kewajiban Manusia Terhadap Agama Dan Negara Termasuk Bagaimana Kesadaran Untuk Membayar Pajak Perteman Selanjutnya Ketiga Berdasarkan Ini Dan Keempat Berdasarkan Jika Yang Ini Adalah Pertama Sebagai Kontrak Berdasarkan Kita Diharapkan Ini Nanti Mampu Menjelaskan Tentang Agama Islam Bahkan Materinya Adalah Penjelasan Tentang Pengertian Agama Dan Agama Islam Serta Ruang lingkup Agama Serta Luar lingkup Ajaran Agama Islam Itu Sendiri Berkaitan Indikator Nanti Yang Pertama Adalah Ketepatan Menjelaskan Tentang Pengertian Agama Islam Yang Kedua Ketepatan Menjelaskan Klasifikasi Agama Agama Islam Yang Ketepatan Menjelaskan Ruang Lingkup Ajaran Agama Islam Dan Sistematika Dan Gaya Presentasi Pertemuan Kelima Nanti Adalah Tujuan Satanya Adalah Mampu Menjelaskan Sumber Ajaran Agama Islam Ini Untuk Tokoh Ada Empat Yaiq Al-Quran Hadis Ijmat Dan Qiyas Serta Sumber Sumber Yang Pembahasannya Adalah Penjelasannya Tentang Sumber Ajaran Agama Islam Yang Menjelaskan Al-Quran Hadis Dan Rakyu Ata Ijmat Dan Kiyas Indikator Indikator Adalah Ketepatan Menjelaskan Sumber Ajaran Agama Islam Ketepatan Menjelaskan Pengertian Sejarah Isi Dan Sistematika Tafsir Al-Quran Kemudian Yang Ketepatan Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Berdasarkan Tajwe Ketepatan Menjelaskan Pengertian Makna Dan Fungsi Adis Kemudian Ketepatan Menjelaskan Pengertian Makna Dan Fungsi Sistematika Sistematika Kemudian Indikator Yang Berikutnya Berikutnya Pertama Kelima Ini Adalah Sistematika Gaya Sistematika Dan Gaya Presentasi Yang Yang Ketepatan Menjelaskan Menjelaskan Indikatornya Adalah Ketepatan Menjelaskan Tentang Pengertian Dan Ruang Al-Alaikum Islam Ketepatan Menjelaskan Kewajiban Menjalankan Ibadah Ketepatan Menjelaskan Kewajiban Toharoh Sebelum Menjalankan Ibadah Dan Selanjutnya Adalah Sistematika Dan Gaya Presentasi Yang Keenam Tujuan Tujuan Yang Dicapai Selanjutnya Ketujuh Ketujuh Dari Ini Yang Yang Pertama Adalah Mampu Menjelaskan Tentang Hukum Islam Yang Pokok Topik Pelajarannya Adalah Penjelasan Tentang Pelaksanaan Rukum Islam Mencakup Syahadat Sholat Bezakat Dan Haji Indikatornya Adalah Ketepatan Menjelaskan Makan Syahadat Ketepatan Menjelaskan Tentang Pengertian Kewajiban Sahara Dan Rukum Sholat Serta Hikmah Ketepatan Menjelaskan Tentang Pengertian Rukum Tujuan Dan Hikmah Syahad Ketepatan Menjelaskan Tentang Pengertian Tujuan Dan Hukum Puasa Ketepatan Menjelaskan Tentang Pengertian Rukum Tujuan Dan Hikmah Haji Bagaimana Gaya Bahasa Siti Gaya Dan Sistem Presentasi Pertemuan Selanjutnya Pertemuan Yang Kedelapan Bila Ditumbar Ini Adalah Tujuan Tujuan Penjelaskannya Adalah Kita Mampu Menjelaskan Tentang Ahlak Bahasanya Adalah Penjelasan Tentang Pengertian Ruang Lingkup Ahlak Dalam Islam Akhlak Berhadap Allah Analisa Tentang Implementasi Ahlak Dalam Kehidupan Indikator Ini adalah Ketepatan Menjelaskan Pengertian Dan Ruang Alikup Ahlak Dalam Islam Ketepatan Menjelaskan Tentang Ahlak Terhadap Allah S.W.T Ketepatan Menganalisa Implementasi Ahlak Dalam Kehidupan Dan Ketepatan Menganalisa Implementasi Ahlak Dalam Kehidupan Serta Sisi Presentasi Perumat Selanjutnya Adalah Mampu Menjelaskan Tentang Ahlak Nah Ini Pembahasannya Mencapai Penjelasan Dan Analisa Tentang Ahlak Terhadap Sesama Salah Satunya Dengan Membantu Dalam Hal Kebaikan Dengan Mengingatkan Orang Lain Dan Menolong Orang Lain Melalui Kesadaran Membayar Pajak Yang Berimplementasi Kepada Kesejahteraan Sesama Manusia Karena Pajak Itu Nanti Tentunya Akan Digunakan Untuk Pembangunan Dan Juga Peningkatan Sektor Sektor Pendukung Kehidupan Terus Kemudian Pembahasan Yang Dua Adalah Analisa Tentang Akhlak Pada Makhluk Selain Manusia Bagaimana Kita harus Berakhlak Kepada Sesama Makhluk Hidup Baik Tutubung Tubuhan Binatang Dan Sebagainya Ada Indikator Indikator Ketepatan Menjelaskan Menjelaskan Menganalisa Tentang Akhlak Bagi Sesama Manusia Yang Nanti Mencakup Akhlak Terhadap Rasulullah Akhlak Terhadap Orang Tua Akhlak Terhadap Saudara Serta Akhlak Kepada Masyarakat Sekitar Indikator Kedua Adalah Ketepatan Menjelaskan Dan Menganalisa Tentang Akhlak Terhadap Sesama Manusia Salah Satunya Dengan Membantu Dalam Hal Kebaikan Dengan Kebaikan Dengan Mengingatkan Orang Lain Dan Menolong Orang Yang Orang Lain Dan Menolong Orang Lain Melalui Kesadaran Membayar Pajak Yang Berimplementasi Pada Kesejahteraan Sesama Terus Kemudian Ketepatan Yang ketiga Ketepatan Menjelaskan Dengan Analisa Serta Akhlak Terhadap Makhluk Selain Manusia Karena Kita Juga Dituntuk Untuk Bisa Berakhlak Kita Dituntuk Untuk Bisa Berbuat Baik Sesama Sehingga Kita Tidak Hanya Daripada Kita Sendirinya Itu Indikator Yang ketiga Ada Indikator Keempat Adalah Sistematik Dan Melayat Presentasi Terus Pertemuan Selanjutnya Yaitu Pertemuan Yang Ke Sepuluh Adalah Menjelaskan Tentang Akhlak Bagian Kedua Akhlak Yang kedua Akhlak Yang kedua Ini Pembahasannya Adalah Penjelasan Dan Analisa Tentang Perbandingan Akhlak Baik Dengan Akhlak Buruk Dalam Katsamanta Atau Dalam Perspektif Islam Indikator Yang Dicapai Ini Adalah Ketepatan Menjelaskan Dan Menganalisa Tentang Akhlak Baik Dalam Islam Ketepatan Menjelaskan Dan Menganalisa Tentang Akhlak Buruk Dalam Islam Ketepatan Menjelaskan Dan Menganalisa Perbandingan Tentang Akhlak Baik Dan Akhlak Buruk Dalam Islam Serta Sistematika Dan Gaya Presentasi Tentunya Ini Sangat Penting Untuk Pertemuan Selanjutnya Tujuan Sapaian Adalah Mahasiswa Atau Kita Semuanya Malu Menjelaskan Islam Dan Tasawuf Penjelasan Tentang Pengertian Dan Pandangan Umat Islam Terhadap Tasawuf Serta Tahapan Tahapan Dalam Tasawuf Ini yang Nanti akan Dibahas Indikator Yang Dicapai Dalam Topik Ini Adalah Bagaimana Ketepatan Kita Dalam Menjelaskan Pengertian Tasawuf Ketepatan Kita Dalam Menjelaskan Tentang Pandangan Umat Islam Terhadap Tasawuf Dan Ketepatan Menjelaskan Tahapan Tahapan Yang Harus Dilalui Dalam Tasawuf Serta Nanti Gaya Dacibah Dikapresentasi Kemudian Setelah itu Adalah Ada Tess Apartment Selanjutnya Setelah Tahapan Adalah Topik Yang Tujuannya Tuju Atau Tujuan Yang Dicapai Adalah Agar Kita Semua Ini Mampu Menjelaskan Tentang Agama Dan Masyarakat Subbahasannya Karena Ini Berkaitan Dengan Tentang Agama Dan Masyarakat Ini Mencakup Yang Pertama Adalah Penjelasan Tentang Dasar Pembentukan Keluarga Dalam Islam Dan Hukum Mawaris Dan Pembentukan Masyarakat Dalam Islam Itu Seperti Apa Ini Menjadi Bahasan Yang Pertama Setelah UTS Indikatornya Indikatornya Adalah Ketepatan Bagaimana Kita Bisa Menjelaskan Dasar Tentang Pembentukan Keluarga Menurut Islam Yang kedua Adalah Ketepatan Menjelaskan Hukum Mawaris Yang sekarang Sudah Mulai Hampir Pula Dan Tidak Diterapkan Seperti Apa yang ada Dalam Alpunan Apakah itu Salah Atau Tidak Yang ketiga Adalah Ketepatan Ketepatan Untuk Menjelaskan Tentang Pembentukan Masyarakat Islam Yang ini Mencakup Tentang Pengertian Masyarakat Masyarakat Madani Ciri Dan Sistem Masyarakat Islam Mungkin Kita Mengerti Dan Kita Bisa Membedakan Mana Darul Harb Dan Mana Darul Islam Sehingga Tidak Semua Negara Yang Penduk Yang ada Non-Muslim Adalah Darul Harb Tidak Mudah Dalam Klaim Antara Sebut Untuk Perteman Yang selanjut Yaitu Kedua Setelah Utah S adalah Tulisan Sabehannya Adalah Mampu Menjelaskan Tentang Agama Dan Kebudayaan Berkaitan Dengan Tema Agama Dan Kebudayaan Ini Tentunya Sub Pembahasan Yang Kita Kaji Bersama Adalah Tentang Pengertian Agama Itu Sendiri Dan Kebudayaan Kemudian Kebudayaan Itu Apa Menurut Perspektif Ajaran Islam Indikator Yang Ingin Dicampai Melalui Sub Topik Agama Dan Kebudayaan Adalah Ketepatan Kita Dalam Menjelaskan Tentang Pengertian Agama Dan Kebudayaan Itu Sendiri Yang Kedua Adalah Ketepatan Menjelaskan Tentang Nilai-nilai Dasar Kebudayaan Islam Dan Sistem Setelah Gaya Presentasi Kita Berkaitan Dengan Tema Untuk Yang Ketiga Setelah UTS Tidak Capa Tidak Mampu Menjelaskan Tentang Agama Dan Ekonomi Sub Pembahasannya Tentunya Tentang Pengertian Ekonomi Dalam Perspektif Agama Islam Ruang Lingkuh Ekonomi Dalam Islam Yang Mencakupan Jual Beli Syirkah Perbankan Perbacakan Dan Sebagainya Berkaitan Dengan Agama Dan Ekonomi Ini Indikatornya Adalah Ketepatan Kita Menjelaskan Tentang Pengertian Ekonomi Dalam Islam Yang Pertama Yang Kedua Adalah Ketepatan Menjelaskan Tentang Jual Beli Dalam Islam Yang Ketiga Ketepatan Menjelaskan Tentang Syirkah Syirkah Yang Keempat Ketepatan Menjelaskan Tentang Pandangan Ulama Dan Umat Terhadap Yang Kemudian Yang Keempat Ketepatan Menjelaskan Dan Menganalisa Kewajiban Dan Manfaat Membayar Pajan Bagi Islam Sebagai Warga Negara Ketepatan Yang Keempat Ketepatan Tentang Menjelaskan Dan Menganalisa Kewajiban Dan Manfaat Membayar Pajak Bagi Umat Islam Sebagai Elemen Atau Sebagai Bagian Dari Negara Masyarakat Bagaimana Kita Kesiapan Untuk Membayar Pajak Yang Ke Berapa Berarti Keempat Setelah UTS Atau Kelima Kelima Keempat Setelah UTS Tujuannya Adalah Kita Mampu Menjelaskan Tentang Agama Dan Politik Agama Dan Politik Penjelasan Sub Pembahasannya Penjelasan Tentang Pengertian Politik Dan Politik Dalam Islam Analisis Kontribusi Umat Islam Dalam Kehidupan Penegara Menganalisa Kewajiban Umat Islam Adalah Menjalankan Aturan Negara Untuk Mencapai Kemaslahatan Hidup Masyarakat Dan Sejahtera Dengan Mengimplementasikan Inklusi Kesadaran Membayar Pajak Berkaitan Dengan Topik Tentang Agama Dan Politik Ini Indikatornya Adalah Kita Mampu Menjelaskan Pengertian Politik Dan Bagaimana Perpolitika Islam Yang kedua Indikatornya Adalah Ketepatan Menganalisa Kontribusi Umat Islam Dalam Kehidupan Bernegara Alias Kewajiban Sebagai Warga Negara Tentunya Ketepatan Menganalisa Kewajiban Umat Islam Dalam Menjalankan Aturan Negara Untuk Mencapai Kemaslahatan Hidup Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dengan Mengimplementasikan Inisklusi Kesadaran Membayar Ajak Itu Pertama Pertama Yang Kita Bahasa Selat Adalah Ujian Akhir Semesta Ujian Kata Puas Ada pun Buku-buku referensi Yang Kita Jadikan Sebagai Acuan Dalam Pembahasan Kita Ini Nanti Anda Bisa Lihat Di Apa Arah Anda Bisa Download Atau Anda Bisa Baca Di Atau Melalui Wide Academy Nah Ini Tentunya Sebagai Awal Daripada Pertemuan Kita Untuk Mengantar Kepada Pendidikan Agama Islam Harapannya Ya Paling Tidak Kita Bisa Menjadi Insan Islam Yang Baik Insan Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dicita Cidakan Oleh Allah Sehingga Kemudian Kita Bisa Menemukan Jalan Yang Bisa Menyelamatkan Kita Sehingga Kita Kembali Kehadapan Allah Dengan Bikol Bin Salim Kira-kira Demikian Nah Teman-teman Mahasiswa Kita Uslah Selalu Musrah Bulyah Jangan Pantang Untuk Mudah-mudahan Ada Menfaatnya Kurang Lebih Menfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KPI Musik Oke KPI 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 Terima kasih.